Pemisah Spanduk bertuliskan Malang Toleran City, Not Halal City, yang terpasang di sejumlah titik di Kota Malang membuat gaduh warganet. Partai Perindu menilai Spanduk tersebut hanya terjadi kesalahan diksi, sehingga menimbulkan kesalahan persepsi di tengah masyarakat. Kota Malang dihebohkan dengan Spanduk bertuliskan Malang Toleran City, Not Halal City. Spanduk yang terpasang di depan Balai Kota, Gedung DPRD, dan Bundaran Alun-Alun Tugu Kota Malang ini membuat heboh warganet. Ketua DPP Partai Perindu, Christophorus Tovig, angkat bicara mengenai kegaduhan tersebut. Menurutnya apa yang hendak disampaikan pemerintah Kota Malang di dalam Spanduk adalah membuat spot untuk destinasi wisata halal. Narasi yang dibangun, apa penyampaian, pemilihan terminologinya yang menimbulkan salah paham. Malah menimbulkan juga kecurigaan, jangan-jangan memang itu yang mau dilakukan. Nah kalau itu yang mau dilakukan memang jadi masalah. Tapi kalau sebatas wisata halal, saya pikir nggak ada masalah. Sebagai putra asli Kota Malang, Ketua DPP Partai Perindu, Christophorus Tovig, meminta Pemkot Kota Malang untuk lebih berhati-hati dalam memilih diksi. Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Dengan diksi yang tepat, pemerintah Kota Malang dapat mempromosikan berbagai spot wisata menarik yang dapat dikunjungi masyarakat. Tim Liputan Ainews melaporkan.